Intro Sekitar pukul 23 lewat 51 waktu Indonesia Tengah, dua mobil jenazah dari Parigi Motong tiba di rumah sakit Bayang Karapalu. Dua mobil itu membawa jenazah dua terduga teroris yang masuk dalam daftar pencerahan orang di Poso. Identifikasi awal dua DPO itu adalah Asis dan Wahid alias Bojes alias Aan. Menurut keterangan kepolisian, sebelumnya terjadi kontak tembak antara Satuan Tugas Operasi Tinombala dan dua DPO. Dari kejadian itu, dua DPO itu tertembak mati. Jenazahnya kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit Bayang Karapalu untuk keperluan identifikasi lanjutan. Anggota MIP yang telah ditangkap tadi pagi, yang dalam posisi meninggal dunia, telah sampai di rumah sakit Bayang Karapalu. Kemudian hasil identifikasi memang sama dengan perkiraan kita pada pagi hari. Yang pertama yaitu Wahid alias Aan alias Asis. Kemudian ulangi, Wahid alias Aan alias Bojes. Kemudian yang kedua, Asis Arifin alias Asis. Sebelumnya kedua DPO ini terlihat di Palu, Satgas Gabungan TNI-Polri kemudian melakukan pengejaran sampai akhirnya melumpuhkan dua DPO di Kabupaten Parigi Motong. Data kepolisian mencatat, Asis Arifin alias Asis berasal dari Nusa Tenggara Barat. Sementara Wahid alias Bojes alias Aan berasal dari Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tenggara. Tim Liputan Kompas di Palu, Sulawesi Tenggara.